Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat Amin Semua sudah siap untuk belajar ya Kali ini kita akan belajar tentang kalimat taibah Masya Allah Arti lafal Masya Allah Masya Allah artinya atas kehendak Allah SWT Lafal Masya Allah disebut istinsya Istinsya artinya kehendak atau yang menghendaki Semua yang terjadi di dalam dunia ini karena kehendak Allah Adanya siang dan malam, ada hujan, ada panas, dan kejadian atau peristiwa lainnya Semua mengikuti kehendak Allah SWT Waktu membaca kalimat taibah Masya Allah Ada waktu-waktu di mana kita harus mengucap Masya Allah Yaitu pada saat kita melihat suatu yang sangat luar biasa Kagum atas indahnya ciptaan Allah SWT Misalnya melihat air terjun yang sangat indah kita kagum Masya Allah Melihat lagi matahari terbit dan terbenam kita kagum Masya Allah Anak-anak untuk kalian ketahui Kalau Subhanallah sekedar kita melihat keindahan ciptaan Allah Kita mengucap Subhanallah Tapi kalau sudah Masya Allah Maka kita sudah mengagumi ciptaan Allah SWT Selanjutnya ketika kita melihat kejadian atau peristiwa yang mengerikan Kita mengucap Masya Allah Seperti ada banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana alam lainnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu Allah mampu berkehendak apa saja kepada hambanya yang ingkar Keutamaan membaca kalimat taibah Masya Allah adalah Yang pertama Hati kita akan menjadi tenang Karena lafal Masya Allah yang kita ucapkan membuat kita lebih dekat Dan mengenal akan kebesaran Allah SWT Yang kedua Kita akan diberi kesadaran dalam hati Kita menyadari bahwa hal yang menakjubkan tersebut semata-mata terjadi karena kuasa Allah Yang ketiga Membiasakan untuk bersikap rendah hati kepada semua orang Rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain Lawan dari rendah hati adalah sombong Yang keempat Bersikap sabar menjalani semua cobaan dan ujian dari Allah Yang kelima Menambah keyakinan kita bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah SWT Alhamdulillah Untuk pelajaran kali ini cukup sampai disini dulu ya Mudah-mudahan apa yang telah ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi ananda semua Jaga kesehatan kalian dan terus semangat untuk belajar Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh